Dilaporkan jasad pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Jasad Nasrallah ditemukan pada Minggu 29 September dari lokasi serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut. Kondisi jasad Hezbollah tak mengalami cedera fisik. Palestine Chironichle.com melaporkan kematian Nasrallah disebabkan oleh guncangan akibat kekuatan ledakan Israel. Diketahui Angkatan Darat Israel mengerahkan skuadron 69 dengan meluncurkan 85 bom penghancur bangker. Dengan masing-masing berisi 1 ton bahan peledak demi membunuh Nasrallah. Dilaporkan juga selama ini pejabat Israel memburu Nasrallah dengan melacak lokasi selama berbulan-bulan. Terima kasih telah menonton!